Kalau di gambar nanti bagian epistemologinya begitu Mungkin terlalu kecil ya Ya, yuk nanti kamu copy dibaca di rumah Jadi, Divine Essence, Divine Intellect, Human Intellect, Revelation, Reason Untuk membaca apa? Kosmos Kosmos dibaca untuk menuju Tuhan, Divine Essence Divine Intellect itu, Intellect Ketuhanan Kita menuju ke sana Kita melewati Divine Intellect untuk menemukan Saintya Sakra Saintya Sakra ada di situ Pada akhirnya dengan Divine Intellect itu kita menemukan Tuhan Divine Essence Puncaknya semua ada di Tuhan Alatnya seperti saya jelaskan tadi Jadi, ada Revelation, ada Intuition, ada Reason, Akal Terus, yang direfleksikan apa? Kosmos Alam semesta jadi obyek berfikirnya dengan Reason, Revelation, Human Intellect Untuk menemukan Saintya Sakra dan Esensi Ketuhanan Nanti kamu baca lagi itu Setelahnya, pakai bahasa Inggris juga kan kamu harus buka kamus Oke Nah Cara untuk menemukan Saintya Sakra Katanya Husein Aser, Saintya Sakra Harus ditempuh oleh orang yang gelarnya Arif Billah Jadi orang yang mengetahui Tuhan Dan Aktifitasnya adalah Aktifitas Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kesadaran bahwa semuanya dari Allah dan nanti akan menuju Allah Mentalnya ini dulu Jadi orang yang sadar semuanya dari Allah menuju Allah Sudah ya Spiritnya itu terus Yang dilakukan apa? Taskiyatun nafas Taskiyatun nafas itu membersihkan jiwa Membersihkan hati tadi loh Itu kan yang harus bersih Biar dia bisa dimasuki pengetahuan hakiki Saintya Sakra Kalau di Naser proses Hierarkisnya ada delapan Yang pertama Earthly Body Vital Motion Sense Perception Reason Soul Knowledge Wisdom Dan terakhir Purified Soul Earthly Body Adalah Tubuh Yang sifatnya Fisik Bereskan Urusan Tubuh Fisikmu Ya kan? Kalau ini belum beres Susah kamu mikir spiritual Bereskan dulu Hasrat Kebumian Earthly Body Jangan sampai kelaparan Jangan sampai kekurangan Beres Ini beres Lampoi Masuk ke Vital Emotion Ranah Gerak Jadi aktivitas Yang dilakukan Bereskan Jadi Jangan melakukan yang jelek-jelek Lakukan yang baik-baik Terus Sense Perception Jaga Panca Indera Terus Reason Akalnya dipakai yang baik-baik Terus Soul Jiwanya Diurusi Terus Knowledge Pengetahuan Karena pengetahuan Ini Bekalnya Dari pengetahuan Dan wisdom Pengetahuan itu Nama lainnya Kebenaran Kalau wisdom Kebijaksanaan Kalau sudah lewat Makom Wisdom Makom Tertinggi Adalah Purified Soul Jiwa yang Sudah Tersucikan Dari situ Orang akan Bertemu Saintia Sakra Dan orang yang Sudah Ketemu Saintia Sakra Ini Kalau Hussein Nasr Menyebutnya Ya dia Orang Bijaksana Bahasa Yunan ini Filosof Bahasa Sufinya Mungkin Level Guru Mursyid Karena Saintia Sakra Itu Orangnya Pasti Baik Kenapa Tadi Bijaksana Wawasannya Luas Karena dia Ngerti Hakikat Realitas Dia sudah Ma'rifat Tadi Di awal Saya Ngomong Wadah Yang Besar Ini Dia Sudah Punya Wadah Yang Paling Besar Dan Pasti Tidak Ngamukan Pasti Tidak Tersinggungan Pasti Tidak Baperan Karena Dia sudah Tuntas Ilmunya Itulah Orang-orang Yang Menemukan Saintia Sakra Kalau Dunia Modern Ini Hancur Karena Perhadapan Yang Sientifik Yang Positivistik Untuk Imbangannya Kita Butuh Orang-orang Semacam Ini Sebanyak Mungkin Cuma Ya Berat Karena Ya sudah Generasi Hari ini Memang Terlanjur Didiannya Barat Semua Cara Berfikirnya Selalu Positivistik Bahkan Mikirnya Untung Rugi Enak Tidak Enak Kalian Kalau Tak Suruh Kesini Mesti Enak 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 Karena Pengetahuan Kita Belum Nyampe Kita Belum Tak Hak Yaudi Usahakan Kesini Nah Terus Katanya Nassel Ada Strategi Intelektual Tapi Untuk Kita Bisa Menemukan Saintia Sakra Ini untuk Level Reasonnya Belum Level Intuitifnya Untuk Memperjelas Posisi Bahwa Ada Yang Sakral Yang Sama Yang Esoteris Caranya Apa Passing Over Kalau Kalian Tidak Percaya Bahwa Khazana Spiritual Itu Kontennya Sama Muatannya Sama Lakukan Passing Passing Setu Zenaser Ini Dikenal Ahli Juga Dalam Agama Hindu Jadi Dia Bisa Passing Passing Over Itu Kayak Mahasiswa Studi Agama Agama Menjelajahi Ajaran Agama Lain Tapi Aspek Spiritual Bahasa Lainnya Pengembaraan Spiritual Lakukan Pengembaraan Spiritual Jelajahi Khazana Spiritual Agama Lain Tapi Terus Kembali Lagi Ke Agamamu Semula Tapi Sekarang Wawasan Jauh Lebih Kaya Kamu Lebih Paham Lagi Yang Dimaui Agamamu Itu Passing Over Belajar Tau Isma Belajar Apalagi Hinduisme Buddhisme Yang Sangat Spiritual Apa Bedanya Nirwana Sama Surga Neraka Apa Bedanya Muksa Sama Masuk Surga Kamu Perbandingan Kamu Jelajahi Khazana Spiritual Nanti Kalau Sudah Luas Wawasan Kamu Tinggal Ulang Lagi Ke Agamamu Lagi Tapi Sekarang Kamu Sudah Tidak Kayak Dulu Lagi Sekarang Wawasan Sudah Luas Wadah Sudah Besar Itu Cara Semacam Ini Namanya Passing Over Ya Besok Kamu Pindah Jurusan Ya Dari Jurusan Quran Hadis Filsafat Pindah Ke Studi Agama Agama Untuk Bisa Melakukan Passing Over Jadi Melakukan Pengembaraan Religious Spiritual Dan Katanya Nasr Pasti Menguntungkan Keberagamaan Kita Tidak 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 Karena Di ranah Spiritual Kamu Akan Lihat Oh Iya Ini Berarti Sama Kayak Yang Diajarkan Di Agamaku Oh Ini Mirip Kayak Uzlah Di Agamaku Oh Ini Kayak Konsepnya Muhasabah Cuma Kalau Disana Namanya Semeti Misalnya Semakin Kayak Jadi Lakukan Passing Over Nah Kalau Sudah Nemu Sain Sakral Hidupkan Itu Dalam Tahaku Dan Dia Akan Menjelma Jadi Tradisi Tradisi Yang Sifatnya Suci Jadi Manifestasi Sain Sakral Dalam Peradaban Itu Nanti Namanya Tradisi Awalnya Sain Sakra Karena Nyawanya Sain Sakra Jadi Tradisi Bukan Kebiasaan Bukan Adat Bukan Gagasan Dari Nenek Moyang Tapi Tradisi Itu Ketika Sebuah Budaya Lahir Dari Keyakinan Dari Pengetahuan Akan Yang Sakral Sehingga Tidak Kehilangan Akarnya Inilah Nanti Solusinya Peradaban Modern Sekuler Yang Sifatnya Destruktif Problemnya Ada disitu Cirinya Ini Kalau Tradisi Sudah kita Bangun Isinya Ini Yang Pertama Peradaban Yang Didasarkan Pada Perspektif Hierarkis Tentang Alam Jadi Ada Alam Fisik Alam Mental Alam Ruhani Itu Orang Sadar Hari Ini Orang Tidak Ngerti Hierarki Itu Ngertinya Alam Ya Materi Alam Ya Yang Fisik Yang Kedua Peradaban Sakral Itu Melihat Warisan Dunia Fisik Ini Sebagai Yang Paling Rendah Yang Fisik Yang Kelihatan Yang Didewakan Oleh Orang Modern Itu Sebenarnya Level Paling Rendah Dari Pengetahuan Terus Kaya Dengan Simbol Simbol Itu Peradaban Tradisional Makanya Nasr Membanggakan Mesir Kuno Cina Kuno India Kuno Coba Lihat Peradaban Simbolik Mereka Kalau Ada Singa Sping Kepalanya Manusia Kalau pakai Peradaban Modern Yang Rasional Tidak Masuk Akal Mana Mana Ada Yang Kayak Gitu Kan Kita Bilang Begitu Ada Ganesha Kalau Di India Terus Dianggap Inilah Dewa Pendidikan Kamu Lebih Tidak Masuk Akal Lagi Mau Cuma Gajah Itu Apa Pintri Gajah Misalnya Kita Susah Membaca Simbol Karena Kita Terbiasa Empiris Selanjutnya Peradaban Tradisional Itu Tidak Antroposentris Manusia Tidak Menang-menangan Manusia Adalah Bagian Dari Alam Semesta Dan Yang Terakhir Peradaban Antropos Peradaban Tradisional Itu Fokusnya Kepada Esoteris Hal-hal Spiritual Yang Lebih Hakiki Semakin Kita Sibu Oleh Yang Eksoteris Semakin Kita Kehilangan Yang Esoteris Ayo Dicermati Semua Konflik Yang Terjadi Hari Ini Di Sekeliling mu Problemnya Semua Problem Fisikal Problem Yang Bisa Dilihat Mata Itu Yang Pelan-pelan Menggeser Kita Dari Dunia Spiritual Maka Katanya Asher Cepat-cepat Kita Kembali Kita Punya Itu Sejak Awal Cuma Kita Lupakan Nah Kalau kita Ada Dalam Peradaban Tradisional Yang sakral Tadi Yang terjadi Apa Kita akan Mengalami Transformasi Transformasi Jadi Kita Akan Kalau Sufi Makom Kita Akan Naik Terus Ilmu Yang Kita Miliki Meningkatkan Kualitas Kita Membantu Kita Untuk Naik Level Semakin Dekat Dengan Allah Itu Namanya Transformasi Kita Jadi Semakin Baik Semakin Baik Semakin Baik Semakin Baik Semakin Dekat Dengan Allah Kalau Ilmu Semakin Tambah Dan Kedekatan Kita Dengan Allah Tidak Semakin Tambah Ada Yang Salah Dengan Konstruksi Keilmuan Kita Jangan Jangan Kita Menapaktilah Si Peradaban Barat Yang Merusak Kalian Yang ngecek Ilmumu Itu Transformatif Membuat Hidupmu Jadi Lebih Baik Jangan Jangan Ilmunya Tambah Rusaknya Juga Tambah Ilmu Tentang HP Tentang Internet Tentang Tentang Sekarang Kamu Bisa Membuka Blokiran Blokirannya Menkom Info Itu Ilmunya Tambah Kamu Malah Tambah Jauh Sama Allah Coba Dicek Oke Nah Ilmu Yang Peradaban Sakral Tadi Yang Tradisional Sifatnya Pasti Transformatif Membuatmu Lebih Baik Dan Lebih Baik Jadi Jurusan Apapun Ilmunya Isinya Apapun Coba Dicek Membuat Kita Semakin Dekat Sama Allah Apapun Kalau Tidak Ada Yang Salah Paling Tidak Ilmumu Sia Sia Hanya Menghabiskan Waktu Jadikan Dia Kendaraan Untuk Semakin Dekat Dengan Allah Karena Semua Ilmu Apapun Ada Akarnya Akarnya Saintia Sagra Tadi Ujungnya Tetap Allah Sumbernya Allah Akhirnya Allah Inalilahi Wa Inalilahi Roji Oke Sudah Mau Habis Ini Ada Quote Quote Biar Agak Beda Quote Bahasa Arab Ada Mulkudroti Alama Rifati Sya'i Layakni Annahu Wairu Mawjud Ketidak Mampuan Untuk Mengetahui Sesuatu Bukan Berarti Sesuatu Itu Tidak Ada Kalau Otakmu Tidak Berdaya Untuk Menangkap Apa Itu Allah Bukan Berarti Allah Tidak Ada Kalau Akalmu Tidak Nyampe Seperti Apa Surga Neraka Bukan Berarti Surga Neraka Tidak Ada Itu Hanya Berarti Bahwa Akal Kita Terbatas Kemampuan Kita Terbatas Sebagai Manusia Jadi Kan Paradigma Modern Itu Yang Tidak Masuk Akal Dan Tidak Ada Faktanya Dianggap Tidak Ada Tapi Katanya Setu Senasar Kebalikannya Karena Kalau Kita Niru Barat Kita Kehilangan Banyak Sekali Khazana Biar Tidak Banyak Kehilangan Maka Yakinilah Bahwa Adamul Kudruti Alama Arifati Syaik Layakni Annahu Wairu Mawjud Ketidakmampuan Kita Untuk Mengetahui Sesuatu Bukan Berarti Sesuatu Itu Tidak Ada Arab lagi Lebih Panjang Ini Untuk Yang Belajar Filsafat Sesungguhnya Dunia Islam Itu Terletak Ya Namun Makhluknya Tertidur Terbaring Di Atas Khazanah Hikmah Jadi Ajaran Ajaran Islam Itu Seluruhnya Penuh Dengan Hikmah Tidak Usah Khawatir Meskipun Kalau Kita Lale Kalau Kita Tidak Ngerti Tidak Bisa Menangkap Kita Tidak Pernah Belajar Tentang Hikmah Itu Bukan Berarti Dalam Segala Segi Bahwa Hikmah Itu Tidak Ada Hikmah Itu Masih Tetap Ada Hanya Saja Kita Belum Menemukannya Karena Kita Selama Ini Guflah Kita Lalai Sehingga Banyak Hikmah Yang Diambil Orang Lain Makanya Kan Ada Apa Ada Yang Bilang Hatis Ada Yang Bilang Ashar Bahwa Al-Hikmah Itu Dolatul Mu'min Hikmah Itu Barang Hilangnya Seorang Mu'min Dimanapun Kamu Temukan Ambillah Itu Milikmu Hanya Selama Ini Mbok Cuekin Itu Dengan Maksud Yang Sama Kalimat Dari Seduzen Naser Carilah Hikmah Dimanapun Kebaikan Dimanapun Itu Yang Tadi Saya Bilang Kita Butuh Wadah Yang Luas Karena Selama Ini Kita Terlalu Banyak Membatasi Kalau Mau Belajar Mau Wano Dicek Dulu Ini Alirannya Apa Temanku Apa Bukan Grup Apa Bukan Seling Terbatasi Mungkin Karena Kita Takut Terpengaruh Tapi Ketakutan Kita Menunjukkan Bahwa Kita Lemah Jadilah Yang Kuat Biar Kita Dapat Hikmah Banyak Kalau Pikiran Pikiran Cetusen Naser Ini Kan Kelihatan Luar Biasa Sejak Tadi Kalau Di awal Sudah Kita Potong Huzan Naser Itu Si Selesai Kita Tidak Dapat Apa Apa Sudah Kita Tidak Akan Bisa Ketemu Pikiran Pikiran Yang Luar Biasa Yang Kita Jelaskan Berbusa Busa Sejak Jam Delapan Jadi Itulah Yang Dimaksud Hikmah Nah Ini Juga Menyemangati Kita The Quest For Truth Must Be Carried Out By Each Person Individually Pencarian Kebenaran Itu Harus Dilakukan Oleh Setiap Orang Secara Individual It is Light Breathing Seperti Karena Hal ini Seperti Bernafas Sesuatu Yang Tidak Bisa Orang Lain Melakukan Untukmu Kamu Tidak Bisa Tolong Saya Diwakili Bernafas Tidak Bisa Harus Bernafas Sendiri Nyari Kebenaran Nyari Ilmu Juga Begitu Ayo Ngaji Mas Wakil Ajalah Malam Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Diwakilkan Yang Menemukan Hikmah Yaitu Yang Beruntung Dan Itu Sifatnya Individual Tidak Bisa Diwakilkan Sudah Tinggal Terakhir Ini Kalimatnya Agak Unik Saya Tidak Tau Tolong Dipraktekan Nanti Bener Tidak Katanya The Human Soul Provide It Is Pure And Strong Enough Can Contact The Unseen In Working Life As Well As In Dream Jadi Jiwa Manusia Itu Ya Selain Bahwa Dia Murni Dan Sangat Kuat Dia Bisa Berhubungan Dengan Zat Yang Tidak Terlihat Dengan Bahasa Kitarin Dengan Dunia Gaib Baik Secara Nyata Maupun Seperti Dalam Mimpi Coba Bersihkan Jiwamu Sampai Bersih Sehingga Dia Kuat Kalau Sudah Sangat Bersih Kalian Akan Melihat Yang Tidak Terlihat Nah Coba Rumusnya Nasr Ini Kamu Coba Nah Caranya Apa Itu Kalimat Selanjutnya Cuma Saratnya Adalah Withdrawal Tarik Jiwamu Jangan Sibukkan Dia Dari Keruotan Dunia Fisik Dunia Panca Indra Kalau Kamu Bisa Membuat Jiwamu Tidak Tiap Hari Sibuk Dengan Urusan Urusan Materi Urusan Fisik Dia Akan Sangat Jernih Dan Sangat Kuat Dan Bisa Nyambung Sama Ranah Metafisik Dunia Gaib Bisa Melakukan Kontakt Ini Yang Ngomong Profesor Jadi Bukan Roy Yang Di Acara Ya Bukan Itu Tapi Karena Yang Ngomong Profesor Filosof Muslim Coba Kamu Cek Bisa Bener Enggak Ya Seandainya Enggak Bener Kamu Sudah Untung Karena Jiwamu Sekarang Bersih Dan Kuat Maka Bersihkan Jiwamu Untuk Ketemu Maksudnya Kontakt Hal Yang Enggak Kelihatan Jangan Dibayangkan Hal Yang Enggak Kelihatan Itu Selalu Bangsoni Jin Setan Malaikat Tapi Kebenaran Kebenaran Metafisikal Nah Itu Rumusnya Dari Satu Senasir Oke Alhamdulillah Satu Senasir Sudah Kita Selesaikan Dengan Konsepnya Saintya Sakra Oke Ini Konsep Sangat Filosofis Mungkin Tidak Semua Dari Kita Bisa Menangkap Minggu Depan Kita Bahas Tema Yang Sama Cuma Dalam Term Yang Lebih Dalam Tanda Petik Lebih Awam Dalam Term Yang Lebih Mudah Untuk Dipahami Tema